Intro Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Asal Sara Asal Sara ternyata sudah mengugat cerai suaminya, Syafiq As-Saadi Kabar tersebut terlihat dari sistem E-Court di kantor pengadilan agama 3 Raksa Kabupaten Tangerang, Banten Dari sistem informasi yang terlihat, Asal Sara mengugat cerai sang suami pada Jumat 13 November melalui kuasa hukumnya dengan sistem E-Court Perkara perceraian Asal Sara dan Syafiq As-Saadi masuk pengadilan agama 3 Raksa dengan nomor 5981-PDT.G-2020-PA.TGRS Dari data tersebut, diketahui penggugat bernama asli Asal Sara, sedangkan tergugat bernama Syafiq As-Saadi Dalam gugatan cerainya, Asal Sara mempercayakan kepada Pelipus Benetius Daga sebagai kuasa hukum Asal Sara menikah dengan Syafiq As-Saadi pada tahun 2012 Dalam pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak Asal Sara seolah memberikan semangat untuk dirinya sendiri melalui tulisan di akun media sosial Asal Sara menuliskan pesan Ali bin Abi Talib pada Jumat 13 November 2020 malam Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, selepas banyak kesabaran yang kamu jalani Yang membuatmu terpanah hingga membuatmu lupa pedih rasa sakit Tulis As-Sa Sara mengutip Ali bin Abi Talib Jauh sebelumnya, As-Sa Sara pernah memberikan sinyal bahwa pernikahannya akan segera berakhir melalui perceraian Sometimes it's better to be alone Tulis As-Sa Sara, Seraya mengunggah foto diri di akun Instagram pada 13 Oktober 2020 Tulisan-tulisan tersebut berujung pada retaknya pernikahan As-Sa Sara dan Syafiq As-Saadi As-Sa Sara diketahui melayangkan gugatan cerai terhadap Syafiq As-Saadi di pengadilan agama Tiga Raksa, Kabupaten Tanggerang, Banten Dikutip dari Wikipedia, perempuan berdarah Arab Acah ini memulai debutnya di dunia akting lewat FTV Garapan Jajang Sinur Yang berjudul Mawar Merah dan Mawar Putih As-Sa Sara mendapatkan peran itu secara kebetulan saat mengantar temannya mengikuti audisi Setelah itu, puluhan judul sinetron dibintangi As-Sa Sara hingga semakin populer setelah ikut bermain dalam Ekstravaganza ABG sejak November 2005 Dilansir dari klip seler.pikiranrakyat.com dan wartakota.tribunews.com